Intro Sebanyak 15 kesatria emas berjuang dalam menampingi para peserta Pimnas ke-31 Ya, tim kawal PKM ITS merupakan salah satu faktor penting dalam serangkaian perhelatan akbar tahunan ini Mulai dari pembuatan proposal PKM hingga Pimnas berlangsung Tim kawal bersikukuh dalam memfasilitasi para kesatria ITS untuk membawa nama baik ITS di bidang karya ilmiah Tak hanya hal-hal teknis, semangat dan kesehatan peserta PKM juga menjadi tanggung jawab tim kawal Salah satunya yaitu vitamin yang khusus diberikan kepada para pejuang Pimnas Juga sorak-sorak yel-yel yang dibuat untuk menghidupkan suasana saat berlatih Enam medali telah berhasil dibawa pulang oleh kampus perjuangan Para kesatria emas ini pun siap dalam mengawal pejuang PKM di tahun-tahun berikutnya Jadi kalau tim kawal tahun ini konsepnya lebih ke arah bagaimana kita membantu administratif Teman-teman PKM yang baik itu dari awal sebelum terdenai sampai dia sampai ke Pimnas Tapi meskipun begitu kita juga mendukung menjadi teman dekatnya mereka Supaya mereka bisa mengerjakan PKM yang lebih baik Untuk hal yang terpenting untuk dibekankan ke peserta itu lebih ke arah semangatnya saja Jadi memang waktunya sangat panjang dipotong dengan liburan dan juga ujian-ujian yang lainnya Tentunya pasti akan banyak kegiatan-kegiatan lain Nah itu tetap dijaga untuk mengerjakan PKM-nya Dan sampai bahkan Pimnas mungkin kita tahu sendiri bagaimana pembinaan Pimnas yang sangat padat sekali Jadi untuk koordinasi antara dosen dan pinjujuh Kita cukup sering untuk komunikasi bersama dengan beliau-beliau Untuk bisa mendapatkan arahan dan strategi yang lebih baik Dari Universitas Negeri Yogyakarta, Kru Itas TV melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!